Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel informasi tentang kebumian Yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dari sumber terpercaya Dan sumber lain yang masih berkaitan tentunya bersama datar media Kawasan Lava Bantal Watuadek terletak di Dusun Watuadek, Desa Joko Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta Dari pusat kota Yogyakarta sekitar 12 km ke arah timur melewati Jalan Berbah, Brambanan Secara umum bentang alam di kawasan ini merupakan dataran aluvium dan perbukitan Yang terbentuk oleh satuan batuan formasi semilir dan formasi ngelanggeran Pada area kontak langsung dengan lava bantal ini adalah formasi semilir Yang terdiri atas tuf, breksi batu apung, batu fasir tufan, dan serpi Lingkungan pengedapan ditentukan berdasarkan analisis paleontologis Terhadap batuan sedimen mengandung foraminifera yang terjebak di antara bongkah lava Menandakan umur miocentengah kisaran 23 hingga 5 juta tahun yang lalu Sedangkan analisis terhadap bentoniknya menandakan lingkungan neritik Yaitu bagian lautan yang relatif dangkal dengan kedalaman sekitar 200 meter Pemirsa datar media Lava bantal ini berhamburan di sungai opak sebelah barat dusun Watu Adeg Pada bagian sisi barat dari aliran Kaliopak Yang seolah membatasi dengan batuan sedimen vulkanik batuan formasi semilir pada sisi timurnya Tekstur melintang tegak lurus arah aliran lava Membentuk penampang melingkar yang didalamnya terdapat struktur konsentris dan rekan radier Adalah akibat pendinginan lava yang sangat cepat di bagian permukaan dan melambat ke bagian dalam Secara keseluruhan arah aliran lava di kawasan ini Memperlihatkan pola semiradier ke arah timur hingga timur laut Timur hingga tenggara dan selatan hingga barat daya Perpanjangan garis aliran lava ini mempunyai titik temu di bukit kecil barat Kaliopak Yang pada bagian lerengnya juga bersusunan basal Sementara lava bantal tersebut berkomposisi andesit hingga basal Hal inilah mengindikasikan kuat bahwa sumber erupsi lava bantal ini Berasal dari bukit kecil yang disebut bukit sumber kulon Secara stratigrafi aliran lava ini ditindih oleh perlapisan batu pasir tuf dan batu lapili pumis yang tersingkap di sebelah timur aliran Kaliopak Kedudukan batu berlapis ini adalah 0 derajat is garis miring 18 derajat sebagai bagian formasi semilir Bagian bawah formasi semilir berupa breksi dengan fragment batuan buku basal Yang secara litologi sama dengan aliran lava bantal di bawahnya Terlepas dari genesa maupun fenomena yang unik dengan penampakan yang elok dan eksotik ini Kawasan lava bantal telah diresmikan sebagai obyek wisata Geoheritage pada tanggal 30 Mei 2016 Oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 Selain itu juga telah ditetapkan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM Sebagai warisan Geologi melalui SK Kepala Badan Geologi Tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta Per 2 Oktober 2014 Nah pemirsa datar media Ketemu lagi pada serial baru yang lain tentunya masih bersama channel datar media Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!